Bagi Lazismu Kabupaten Magelang, bulan syawal bukan berarti berhenti menebar manfaat untuk umat. Setelah pada bulan Ramadan kemarin, Lazismu Kabupaten Magelang sukses mentasyarufkan 7.000 paket sembako kepada warga di Lereng Merapi dan Merbabu. Pada momentum syawal 1.445 Hijriah kali ini, Lazismu Kabupaten Magelang meluncurkan program bantuan religi atau hari peduli haji. Sebanyak 600 lebih paket sembako ditasyarufkan untuk para duafa di mana mereka tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Bantuan sembako ini merupakan hasil kerjasama antara Lazismu dengan Ikatan Persaudaraan Haji Amanah atau IPHA Kabupaten Magelang. Petasyarufan dilakukan bersamaan acara halal bihalal dan pelepasan calon jemaah haji KBIHU Amanah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Kegiatan halal bihalal dan pelepasan calon haji KBIHU Amanah ini dilaksanakan di pendopo lapangan Dr. Supardi Mungkit Magelang. Penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis diserahkan langsung oleh perwakilan PJ Bupati Magelang bersama Ketua PDM dan pengurus IPHA Kabupaten Magelang kepada perwakilan penerima. Menurut Ketua Lazismu Kabupaten Magelang, Imron Rosidi, pentasyarufan ini merupakan salah satu program religi Lazismu Kabupaten Magelang dalam rangka memperingati hari peduli haji yang bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan hidup kaum duafa di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Kita akan mentasarufkan 600-700 paket sembako yang akan kita bagikan ke mereka para duafa yang berat menerima termasuk beberapa kecamatan dan juga panti asuhan kecamatan yang kita berikan melalui kantor-kantor pembina cabang Muhammadiyah yang ada. Ada di Pakis, di Tegar Rejo, di Candi Mulyo dan juga kita akan membagi ke masyarakat di sekitar lokasi acara ini di lapangan sawitan untuk kita berikan kepada mereka yang berat juga yaitu para tukang parkir dan juga tidak lupa kepada kader-kader kita yaitu dari kokam dan juga berapa nidia. Penyerahan paket sembako ini disambut positif oleh warga penerima. Mereka berterima kasih kepada Lazismu Kabupaten Magelang yang selama ini selalu membantu para kaum duafa. Pelaksanaan kegiatan dikemas dalam bentuk ala-biala sekaligus melakukan lepasan haji amanah tahun 2024. Dalam tahun ini, ini dimasukkan kegiatan diantaranya adalah dikemas dalam bentuk gelijji yaitu hari penuh dihaji. Sehingga apa ciri-ciri haji yang mabur itu bisa dilihat bahwa kita sebagai haji yang mabur diantara diri itu mau mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan itu untuk pakir miskin. Hari ini kita berikan dengan mengumpulkan sembako. Target tahun ini sebetulnya cuma 500 kantong. Tapi ternyata kegedulian haji sangat melebih sehingga terpenggul kurang lebih 600 lebih ini. Selain bantuan sembako kepada para kaum duafa, Lazismu Kabupaten Magelang juga telah membantu biaya PPDB bagi sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Pada tahun ini, ada 47 sekolah Muhammadiyah yang masuk kategori sekolah kecil yang dibantu oleh Lazismu. Selain itu, program Bagimu Guru dan Beasiswa Mentari juga telah disalurkan kepada para guru dan siswa di Kabupaten Magelang. Dalam waktu dekat, menyambut Hari Raya Idul Adha, Lazismu Kabupaten Magelang juga akan meluncurkan program Penebaran Kurban dan Rendangmu, yakni sebuah program pemberdayaan daging hewan kurban agar lebih awet dan variatif sehingga bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV